Pemirsa Pasca Pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil atau Dukcapil Tanja Parat menyebutkan bahwa belangkau EKTP yang dimiliki Dukcapil memiliki 7.000 belangkau EKTP dan dipastikan aman. Hal ini dibenarkan langsung oleh Administrator Datapes Kependudukan Ahli Muda Kiki Karlina. Belangkau EKTP merupakan belangkau utama untuk mencetak EKTP masyarakat Tanja Parat. Sehingga jika tidak ada belangkau EKTP tersedia, maka EKTP tidak dapat dicetak dan dimiliki masyarakat Tanjung Jepung Barat. Meski demikian, pihak Dukcapil memastikan belangkau EKTP selalu tersedia. Bahkan saat ini terdapat stok belangkau EKTP capai 7.000. Administrator Datapes Kependudukan Ahli Muda Kiki Karlina mengatakan, Pasca pemilu lalu, pihak Dukcapil gencar melakukan perekaman EKTP dengan masyarakat langsung datang ke kantor Dukcapil. Namun sejauh ini, pelayanan perekaman maupun pencetakan EKTP berjalan sesuai aturan dan terlaksana dengan baik. Terutama dalam pelayanan pembuatan EKTP baru bagi masyarakat yang baru memiliki EKTP. Meski demikian, hingga saat ini Dukcapil menyatakan bahwa ketersediaan pelaku EKTP dipastikan aman. Namun jika terjadi kekurangan, nantinya pihak Dukcapil tetap meminta ke pihak Provinsi Jambi. Insya Allah masih aman, masih ada sekitar 7.000 berlangkau EKTP yang belum digunakan. Ini itu kalau 7.000 itu kalau untuk ini mampu bertahan berapa bulan? Perkiraan kalau sehari itu kita bisa sekitar 100 ya, mungkin 20 hari kerja, 2.000 itu sebulan. Sebulan itu kalau normal ya Pak, kalau mungkin kalau kayak kemarin KTP bisa sampai 3.000-4.000 dalam sebulan, tapi kalau normal ini 2.000, perkiraan bisa sekitar 3 bulanan lagi. Ini ada juga yang rusak juga berganti atau kemana? Kalau untuk cetaknya, ya jadi kalau cetak KTP memang tidak ada dibatasi. Jadi untuk perubahan, penggantian KTP yang hilang atau rusak atau perubahan data kependudukannya itu kita ganti, diganti KTP-nya bisa. Jikapun memang tidak mencukupin tetap standby selalu diambil. Di mana itu biasanya kan? Belangko kita bisa ambil di provinsi dan bisa juga langsung ambil ke kementerian dalam negeri di Jenduk Kapil. Pada intinya selamu ini jarang ada kekurangan? Enggak, seolah kita tidak ada kekurangan Belangko. Jadi kalau misalnya stok Belangko sudah mulai menipis, kita ajukan penghancuan permintaan Belangko kembali.